Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang udah stay kesan Nabi Ati Salamu Fisa lagi semoga kalian sehat Berkabar kalau untuk kita semuanya gimana kabar kalian Seh Alhamdulillahirrohabila lamin kesemwara Masya Allah kesem doakan yang lagi sakit Semoga yang berjuang dan menajikan Tentunya diberikan kekuatan sampai ini Semoga yang bagi juga tentunya jangan lupa bersyukur Mbak yang lidahnya dipotong Hari ini juga menjalani operasi lagi ya Mohon doanya katanya amin Yampuy Lagi pada ngapain cuy Selamat malam minggu ya Besok apa kalian libur? Libur kaisam, hati-hati ya liburnya Hari ini kita bahas apa? Kita bahas berita yang lagi viral yuh Dimana di hari ini Pekerja migrannya ini Diteriminit sama majikan Begitu cecenya keluar Diviralin Sangat disayangkan sekali Padahal mbaknya ikut sama majikan ini 5 tahun Dan itu bukan waktu yang singkat ya cuy Ya kaisam paham sih 5 tahun kita ikut majikan pasti ada pro kontra ya Ya kalau misalkan kita gak baik Kenapa kita dipertahankan 2 kontrak gitu kan Dan endingnya di saat detik-detik kita mau finish gitu Ada aja sumber masalah gitu Yang menjadikan kemarin-kemarin Pengorbanan kita ikut mereka itu gak ada apa-apanya gitu Ujung-ujungnya kita di Depak juga dari rumahnya Terus kita di jelek-jelekan Ini sebenarnya kalau mbaknya gak punya celah Yang bisa disalahkan aja ya Ini kita bisa tuntut majikannya Kenapa kita bisa tuntut majikannya? Karena Majikannya ini Soto ya Dia itu Ngasih nama Ngasih nomor paspornya dengan jelas Terus tanggal lahirnya Sama nomor Hongkong ID-nya juga Terus anaknya juga Ini di viralin ya Di media sosial Anaknya mbaknya ini ikut di upload Terus Mbaknya juga saat libur itu Ibaratnya pencurian Dari media sosial mbaknya ya Dari Facebooknya Dimana mbaknya juga Wow Lumayan ya Banyak followersnya 22 ribu Dan Kenapa dia banyak followersnya? Mungkin mbaknya aktif di media sosial Terus Dan Kelemahan mbaknya ini Mbaknya jualan ternyata Jualan online Aduh kalau misalkan kita mendengarkan cerita majikannya Ini Pasti kalian akan membenci mbaknya ya Makanya Jangan main-main Makanya juga jangan jualan online Kan? Akhirnya gimana coba Kalau majikan merepot ke imigrasi Selesai sudah kita Visa kita pasti akan refuse Karena Karena imigrasi sudah mendapatkan bukti Adanya transaksi Majikannya mendapatkan bukti transaksi Bahwa mbaknya jualan Bahkan majikannya juga Mencurigai Barang-barang yang dia buang Itu seperti baju-bajunya Malah dijual lagi sama Si mbaknya Wow Apakah begitu mbak ceritanya? Ini versi majikannya ya Kayak Sam gak menceritakan versi mbaknya Karena majikannya ini yang show up Tapi dari sini kita banyak belajar Dan di akhir video Kalian pasti tahu Kenapa Majikannya ini sangat membenci mbaknya Ini supaya kita mendapatkan teguran Supaya kita menjadikan bahan introspeksi Supaya Oh Majikan Kalau diginikan gak suka ya Oh Apa sih yang harus kita lakukan? Ayo coy Kita diskusi dari kasus ini Menarik sekali Oke hari ini beritanya viral Dimana mbaknya itu cuma dititup matanya Sedangkan mukanya difulgar ya Dan otomatis mbaknya adalah Pekerja migran yang Punya bisnis sampingan jualan online Dimana pasti banyak customer-customer Oh customer-customer service Maksudnya customer-customer Pembelinya pasti tahu Wah Kok mbak ini di viral Sama majikan Ya kenapa ya Ya mungkin saat ini Mbaknya lagi malu ya Ya gak apa-apa mbak Hadapis saja orang Udah terjadi ya kan Nah semoga pembelajarannya Bisa menjadikan pembelajaran Untuk teman-teman Supaya tidak dicontoh gitu ya Oke jadi mbaknya ini Diviralkan majikan Dimana majikan ini kecewa Katanya Saya ini kecewa sekali katanya Sampai mempertahankan 5 tahun Dengan CC ini Tapi pada kenyataannya CC ini sungguh sangat Menyakiti perasaan dia Dan keluarganya Kenapa Nah diantaranya nih ya Jadi majikannya ini menyesal Sudah mempertahankan dia Selama 5 tahun Emang kadang-kadang Majikan itu ya Kadang kalau misalkan Dulu renew kontrak aja Kita udah dimohon-mohon Ayo CC renew kontrak Please please Nambah gaji Nambah gaji Saat kita udah gak dibutuh Kita di depak-depak Kayak gini ya kan Gimana coba Nah majikannya ini memprotes Dimana yang pertama Mbaknya ini followersnya 22 ribu Nah katanya Setiap hari Mbaknya bisa Sampai 60 posting Di media sosial Ya biasa mungkin Posting cangcut Untuk dijual Posting kolor ya kan Posting-posting Facebook Ini sampai 60 postingan Kayaknya Mengadi-adi ini Coba cek Facebook Mbaknya apa bener Postingannya sampai 60 Followersnya 22 Wow Terus kesalahannya juga Dia ini Visanya domestic helper katanya Tapi dia mendapatkan Jaban luar Uang luaran Dari jualan Jualan online itu Nah Terus Saat majikannya ini Membuang baju-bajunya Tanpa majikan ini Memberikan ke CC-nya Jadi gak nawarin ke CC-nya Majikannya tuh Sengaja ngebuang sendiri Itu baju Tapi kok bisa Si CC-nya ini Ngambil lagi Mungut lagi Dari tempat sampah Ini masuk akal gak sih Iya kan Kayaknya Kalau misalkan kita Dalam keadaan yang Baik-baik saja Gak mungkin ya Majikan itu Tiba-tiba gak buang Pastinya akan bertanya dulu CC-nya kamu mau gak Iya kan Apalagi ini 5 tahun gitu Tapi pengakuannya Pada hari ini Semuanya berbalik 360 derajat Apakah itu wajar Kayaknya wajar Majikan itu Kalau udah gak suka Ya Ngeliat Pantat kita aja Udah gak suka gitu Si majikan ini Ngomong kalau bajunya itu Dibuang Tapi kok bisa Si CC-nya ini Mendapatkan Baju-baju saya Bahkan yang lebih shocknya Katanya bajunya majikan Ini jual online Walaupun itu free Katanya cuy Walaupun itu gak dibayar Jadi mungkin kayak Mama tua kaplak Di luar sana Eh ada baju nih Bekasan majikan Siapa yang mau hubungi sayang Nah kalau misalkan Udah ada izin dari majikan It's okay ya Tapi kalau misalkan Gak diizinkan sama majikan Ya ini bisa jadi Kayak gini Majikannya itu Saya tidak menyukai Hal itu Saya tidak menyukai Baju saya itu Di April-Abril gitu Padahal saya tuh Gak ngasih ke dia Saya tuh bener-bener Buang di lapsap gitu Kok bisa si CC ini Mendapatkan baju saya Nah ini Jadi apa nih yang bener Ini kan cerita versi majikan Ya boleh-boleh aja Kalau majikan ngakuinya Kayak gitu ya kan Sabar C Sabar C Yang namanya juga lagi di uji Sabar aja ya Nah terus Majikannya ini Ke toilet cuy Majikan laki-laki ini Ke toilet Terus Si CC-nya ini Bermalas-malasan di kamar gitu Sampai dia itu Mengantongi Makanan-makanan segar Di Apa namanya Di Atasnya gitu cuy Terus Sampai besok pagi Dia ini baru ngebuang Terus di lapsapnya Di lapsap toilet Ini majikannya itu Mencium aroma yang tidak sedap Nah setelah dicek-dicek Mengendus ini Majikannya udah kayak Dogi ya Loh ini Di tempat sampai nih Ternyata nemuin plastik tuh Plastiknya isinya Cairan kuning cuy Wah air pipis takaisam Masa sih mbaknya sejorok itu Katanya Nah saat ditegur Si CC-nya Itu Katanya minuman Alkohol cuy Jadi kan kecut ya cuy Yang mungkin bau-bau gimana gitu kan Pas ditegur Katanya itu minuman cuy Waduh Ya ini sih kali salah kabra Maksud kayak Tizam Kenapa harus buangnya di toilet mbak Kalau misalkan ini benar ya terjadi Tapi ini Majikannya punya bukti loh Di foto itu Plastiknya yang berisi air Cairan warna kuning ya Nah maksud kayak Tizam Kenapa kamu itu Enggak dibungkus yang benar Terus dibuangnya keluar gitu Apa saking malesnya Atau gimana ini mbaknya ya Sampai dibuka Itu ada buktinya sih itu ya Berarti kejadiannya benar tuh Enggak Bukan air pipis Katanya air minuman cuy Majikannya juga gak suka nih Saat anak ini bangun pada siang hari Ini kan jam lunch ya Mungkin Meal time ya Jadi nge-meal ya Jadi diberikan buah segar nih Anak kecil kan kalau siang itu Dibangunin kan tantrum ya cuy Kadang ngamuk Kadang apa Bener gak sih Nah kalian kalau misalkan anak kecilnya suka tantrum kayak gini Udah dibiarin aja cuy Gak usah dimarahin Gak usah apa Capek-capein Paling tantrum satu jam nangis Udah selesai Cenggak-cengguk gitu kan Udah Paling nanti juga nyari cece lagi Soalnya Kaisem merasakan seperti itu Jadi Anaknya Kaisem tuh kalau banget tidur Kalau nangis Kaisem ngalatak tinggal Tapi Kaisem ngitip tuh dari Dari pintu dapur tuh Sedang ngapain Takutnya Melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Tapi Berusaha kita ini cuek Sama anak yang tantrum Nah saat dia udah kecapekan tuh Udah dicuekin sama si cecenya Dia tuh Untul-untul Nyari cece Ledong owana Tadi dia ngamuk-ngamuk Sampai gusar-gusar Tiba-tiba dia nyari cecenya Nah itu cara mengendalikan Anak yang tantrum Bukan Bukan malah kita ini Marahin gitu Nah terjadinya nih Di cece ini Pengakuan si anaknya Yang wadul sama emaknya Ini anaknya udah bisa wadul Sama emaknya loh Berarti ini anaknya Bukan anak kecil lagi loh ya Maksudnya Udah ngerti gitu Nah dia gendong itu anak Terus dibuka pintunya Karena disitu Di depan pintu kan lorong ya Terus dia ngomong sama anaknya Kamu kalau gak makan buah Nanti kamu saya tempatin disana Ini kan bentuk pengancaman ya Intimidasi anak ini Gak boleh ya Nah kalau misalkan Anaknya wadul nih Sama emaknya Gimana coba Gak boleh ya Apapun yang terjadi Jangan pernah mendidik Anak majikan seperti itu Karena apa mentalnya Nantinya terprogram nih disini Sedangkan orang Hongkong Itu gak suka Negatif-negatif Yang ditanamkan Ke anak kecilnya Jadi lebih baik ya Sudah Tunggu dia baikan dulu Baru kita kasih pelan-pelan Kalau misalkan dia bosen Dengan buah itu Kita kasih ide sedikit Digambar mata-mataan Atau apa Kan kita punya banyak waktu Namanya juga Kita menjaga anak kecil Bener gak Nah itu Gimana caranya kita kreatif Walaupun ya Kaisam tau Capeknya kamu Gimana Menghadapi anak-anak Seperti itu Itu masalah tantrum ya Terus Yang terakhir Ini si majikan ini Gak suka Setelah dia melihat Facebooknya Dia melihat ada Transaksi penjualan Di situ Terus juga dia melihat Beberapa postingan Privasi rumahnya Yang diposting Bertahun-tahun Wajar orang dia ikut Lima tahun ya Kan lima tahun kemarin Itu kan masih dalam Keadaan yang baik-baik saja Memposting juga Gak jadi masalah Sedangkan saat mau keluar Malah diungkit semua Nah ini Yang menjadikan bumerang Untuk kita Kok bisa Majikan tau Facebook kita Jadi majikannya ini Merasa keberatan Cacanya ini Memposting privasi Rumahnya Sendiri Di media sosialnya Bertahun-tahun Terus Yang membuat Majikan ini Marah juga Ini anaknya Tukang wadul Mungkin anaknya Sensitif kali ya Jadi saat dia mandi Cacanya Bantu Anaknya mandi Si Cacanya juga Video call Dengan anaknya Yang ada di kampu Yang jauh di Mato Di sana Dimana di video call Maksudnya si Cacanya ini Biar si anak majikannya ini Ada temennya Saat mandi itu mungkin Ngobrol Nah itu Yang membuat majikan ini Tidak suka Sampai pada akhirnya Majikan ini Mendapatkan foto Anaknya juga Yaitu dari Facebook Yang tadi Sama-sama video call Terus di upload Sama mbaknya Ini menjadikan Bumerang kita sendiri Ternyata saat video call Mbaknya ada di toilet Pasti majikan akan berpikir Ini pasti Sama anak saya Di toilet Apalagi anaknya juga Mengadukan ke maminya Udah kacau ya Iya sih Kalau misalkan 5 tahun Kalau misalkan kita Ya pasti Yang akan diingat Oleh orang yang sudah Tidak menyukai kita Adalah kejelekan kita Tanpa berterima kasih nih Anaknya sudah dibantu Pengantar sekolah Atau apa Ya namanya juga Kita lagi Lagi gak disukai Sama majikan Pasti Pasti yang Dilihat itu ya Kejelekan kita gitu Terus saat Cacanya ini Ditegur Jangan main handphone aja Mukanya langsung cemerut Kayak siapa nih Kayak mama tua Kalau ditegur sama majikan ini Pasti ngedumel ini kan Sambil di dapur Muci aja Marah aja Majikan Ya kayak gitu gak sih Nah itu Saat ditegur Untuk jangan main handphone aja Malah cemerut-cemerut aja Mbaknya Terus juga kalau misalkan Berpakaian itu Katanya Pas libur Ini usil banget ya majikan ya Ya kan beda ya cuci Kalau misalkan di rumah ya Pakaian nginem gitu Kalau di luar Ya itu kan hak libur kita gitu Bagaimana caranya kita Membahagiakan diri sendiri Ini usil banget majikannya Masa ya kita Pergi-pergi keluar Pake kolor yang ada Biopasonya Kan Mengadi-adi ini majikannya Ya itu lah cuci Apa namanya Viral-viral majikan Cuma yang disini Yang Kayak Tisam Tidak menyukai tentang Postingan majikan ini Karena bener-bener Dikuliti banget mbaknya Yang pertama Anaknya mbaknya Diposting gitu Terus Foto-foto mbaknya Diposting Cara Cara berpakaian saat libur Terus Jualan online juga Terus Plastik yang Bau minuman itu Semuanya diposting Sama majikannya Jadi majikan ngomong itu Semuanya ada buktinya Ini buktinya katanya Terus mewaro-waro nih Kepada calon dadai Hari ini dia Determinit Silahkan Kalau misalkan Kalian masih tertipu Dengan interviewnya Yang manis-manis Siap-siap-siap aja Privasi kalian Beserta keluarga Akan dilihat Oleh 22 ribu Followersnya Astaga Ini kayaknya Merasa malu Mungkin Majikannya ini Terkenal di Followersnya Mbaknya ini Kalah saing ini Dadainya ya Mungkin ya Aduh Oke cuy Itu dari versi Majikannya Terus dari versi Teman mbaknya Ada Kaisem Teman saya Diviralin Iya itu teman Kamu apa Iya kaisem Kasian kaisem Bisa gak Dituntut polisi Ya bisa aja Pencemaran Apa baik ya Cuma Saat kita melaporkan Ke polisi Berarti kita harus Beberapa konsekuensi Dimana Kita harus Naik sidang Otomatis Biaya itu Kalau misalkan Kita kalah Ya biayanya Akan ditanggung kita Siap gak Untuk itu Kalau misalkan Kalian siap Lanjut aja Orang dia memposting Benar-benar Fulgar kok Tapi ya kita harus Berkorban waktu Terus Sewa pengacara Dan lain-lain Gak apa-apa Boleh Ini buktinya Udah cukup sih ya Untuk Untuk menuntut Pencemaran Apa baik Karena Mukanya mbaknya Vulgar Muka anaknya Juga vulgar Yang gak salah Terus Nomor Apa namanya Paspornya juga Vulgar Ini sebenarnya Udah cukup Bukti mbaknya Untuk menuntut Nah Pesan kasih sama mbak Ngomong sama majikan Coba tabayun Baik-baik Maksudnya apa Seperti ini Tolong Di-take down Kalau bisa Kan saya sudah Pergi Dari situ Baik-baik Ya kan Kira-kira Kenapa sih kak Isam Kok majikannya Begitu Nah pengakuan Dari temannya Simbanya Ini katanya cuy Awalnya sih Sepele Karena dia ini Merasa Bekerja Bekerja 5 tahun Terus Dia ini Minta Long service Alasannya tuh Kayak gitu Dia ini Minta Mengajukan Ke majikan Kalau saya kan Sudah 5 tahun Saya minta Long service Majikan Ini mungkin Majikannya berpikir Ini CC Sudah dikasih Kesempatan Jualan online Saya gak Mempermasalahkan Ini mau minta Duit long service Juga Nah ini kan Mungkin majikan Tersinggung Seperti itu Jadi dia ingat Kerja aja Masih belakat Minta long service Emang long service Itu wajib Sekali lagi Long service itu Bisa diminta Kalau kalian Bekerja Lebih dari 5 tahun Dan majikan Yang udah gak mau Kan majikan Posisinya Masih mempekerjakan Kita Nah maka dari itu Long service itu Dibicarakan Alangkah lebih bijaknya Saat kalian Melakukan Tanda tangan Renew kontrak Nah disitu tuh Kalian ngomong Sama majikan Nanti saya dapat Long service Nggak nih Tapi kita pun Harus meminta Dengan cara yang Sopan dan baik-baik Jadi ibaratnya Dapat gak nih Jadi jangan menuntut Majikan mempus Untuk mewajibkan Memberikan long service Ini salah kaprah ya Kalau misalkan Kalian melakukan Hal tersebut Ya dampaknya Seperti ini nih Majikan akan Mengkuliti kita Akan berbalik lagi Kamu punya Kinerja yang bagus Nggak untuk Minta long service Sampai segitunya Terus Mbaknya juga Kemakan Ucapan anaknya Ini anaknya Tukang wadul Ke emaknya Ngomong kayak gini Ke cecenya Ngomong kayak gini Jadi Si majikannya itu Katanya sudah Mengejeng Cece Filipin Itu kata Anaknya Jadi wajar nih Perlakuan Majikan Jadi beda Saat majikan ini Memperlakukan Beda kepada Mbaknya Mbaknya ini Justru ngepus Majikan Majikan kalau kamu Udah gak suka Sama saya Keluarkan aja Wah ini nih Tragedinya nih Yang menjadikan Wah ini Apa namanya Ini waktunya Saya fire kamu Iya kan Karena kamu yang Minta sendiri kan Nah gitu Ini kesalahan Mbaknya Cuma dua ya Terlalu mengepus Majikan gitu Jadi Kita tuh coy Udah Kalau kita masih butuh kerja Tunggu aja Determinit gitu coy Serius deh Apalagi majikan Masih baik kayak gini ya Ibaratnya Udah ngikutin majikan ini Empat lima tahun Ya kalau saran kasih sam sih Pada saat itu Mbaknya harusnya bisa Mengontrol diri gitu Sampai finish kontrak aja Kalaupun memang majikan Eh Mbaknya ini udah gak mau Sama majikan ini Boleh melakukan One manutis Itu lebih aman Iya gak Sedangkan kayak gini Mbaknya udah di ujung tombak nih Dimana majikan punya bukti Bahwa mbaknya ini Jual beli online Bahkan majikan punya Screenshot transaksinya Saat mbak ini Terlalu bahagia Mungkin dapat customer ya Jadi Di posting Terima kasih ya Bebku Sudah terima transfer Mungkin seperti itu Ada transaksi disitu Yang Yang Menyebabkan mbak ini Memang benar-benar Jualan online Nah Celakanya Kalau majikan ini Sampai mereport ke imigrasi Itu artinya apa Gak akan mungkin turun Visalnya Serius Kenapa Ya udah Melanggar lah Melanggar visa kontrak kemarin Ya semoga aja sih ya Cuma diviralin ini aja Semoga aja majikannya Enggak melaporkan ke imigrasi ya Kalau misalkan hanya Viral kayak gini aja Ya insya Allah ya mbak Insya Allah ke depannya Majikannya Walas asi gitu Dan diperbaiki Jangan jual Beli online lagi ya Sekarang tinggal cari Agensi yang mau memproseskan Kita lilah hitalah aja Kita punya dua kemungkinan Kalau misalkan refuse Ya sudah Kita harus terima Dengan lapang dada Tapi kalau masih turun visa Berarti majikan hanya Memviralkan Tanpa melaporkan ke imigrasi Menurut kalian Tipe majikan seperti ini Kira-kira Ripot imigrasi Kok kayak Yang jadi jedak-jeduk gitu ya Mbaknya Ada dimana sekarang Hati-hati ya Cepat Apa namanya Kalau bisa Damai aja sama majikan Ngomong baik-baik Oke deh Mem saya minta maaf Ngesorsen Sedikit Gak apa-apa lah mbak Yang penting jangan sampai Tembus ke imigrasi gitu Masih sudah khawatir ya Udah kalau kayak gini tuh Karena apa Karena mbaknya punya celah Untuk disalahkan gitu Dan Menyalahi kontrak Kerja Visanya Aduh Inilah pembelajaran Untuk kita ya Sebenarnya majikan tuh Boleh gak sih Memviralkan kayak gini Sebenarnya ya Kalau misalkan Secara aturan terminit Kalau misalkan Kesalahan itu Datang dari si cecegan Itu boleh men-terminit Tanpa membayar Si cece ini Tanpa membayar Uang terminit Kalau misalkan Cece-nya ketahuan Apa namanya Tidak mematuhi Perintah majikan Berbohong Itu sebenarnya Sangsi pemecatan aja Udah selesai gitu Tanpa harus membayar Si cece-nya itu Saya udah kecewa nih Sama kamu cece Silahkan kamu pergi Dan saya tidak akan membayar Apakah itu boleh Kasih majikan seperti itu Boleh Kalau kesalahannya Terjadi oleh cece Nah sebenarnya Dari sangsi itu pun Sudah cukup gitu Tapi kenapa Harus sangsi sosial juga Nah ini Adanya sentimen Dari majikan Kepada cece Yang tidak menginginkan Bahwa kinerja kita Yang seperti ini Terlalu bebas Supaya Teman-temannya dia nih Lopan ini Tidak mengejeng Orang yang salah Seperti kita Gitu Jadi di mata mereka Kita ini udah salah Ya Apakah mbaknya salah Ya udah salah sih Sebenarnya Aduh mbak Nah buat kalian ya Jangan sampai tuh Facebooknya Diketahui sama majikan Ini bisa ketahuannya Dari mana sih Kaisan Bisa dari wifi Bisa dari pencarian Di sekitar Bisa dari nomor kontak Nah kalau bisa sih Kalian tuh Nomor majikan tuh Pisah aja Terus juga Kalau bisa beli internet sendiri Sebulan berapa sih Cuma Cuma 100 dolar juga kurang Ya kan Udah Belajarlah bergantung Sama majikan Kaisan 8 tahun aja Gak pernah bergantung Sama majikan cuy Serius Mandiri Kaisan Gak pernah Gak pernah mengharapkan Sesuatu dari majikan Serius Dan kebetulan Alhamdulillah Majikan Kaisan Pelit Walaupun pelit Juga Kaisan Tidak merasa Apa ya Ya udah aja gitu Orang Kaisan Masih bisa beri kopi sendiri Ya udah Saya terima Yang penting Disini Timbal baliknya Kaisan mendapatkan Pekerjaan yang santu Itu udah lebih dari cukup cuy Terus buat mbaknya Iya Tinggal Apa namanya Tinggal main ini aja Apa namanya Antara Turun visa atau enggak Semoga aja Majikannya gak Laporin ya Kaisan Menurut kalian gimana Kalau kalian jadi Mbaknya Aduh Laporin aja polisi Kaisan Ya itu tadi Kalau misalkan Kita menang Ya kita menang Bisa menuntut uang Sama majikan Tapi kalau misalkan Kita ibaratnya damai Ya otomatis Kita membayar biaya Persidangan Membayar pengacara Dan itu Washington Akan menempuh Jalan yang panjang Aduh itu aja cuy Berita viral Yang lagi beredar Di luar sana Ini kira-kira teman kalian Bukan salam buat Mbaknya Dan tetap semangat Mbak Apapun kesalahan Yang kita perbuat Kita manusia Ya banyak salah dan hilaf Semoga Allah Memudahkan jalan Mbak Untuk mendapatkan majikan baru Apapun Yang majikan omong Di sini Berusaha untuk Tidak Tidak Mengizinkan Mbak Untuk mendapatkan majikan lagi Percaya aja Allah maha Pemberi rejeki Insya Allah Dimanapun Kalau misalkan kita masih Punya nasi baik di Hongkong Allah mudahkan Amin Sehingga next video Apa banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan jualan ya Bye bye